Banyak yang DM ke saya, bufatiah apakah wajib taat kepada suami kalau suami begini, begini, begini. Saya bilang jangan lihat dianya, lihat Allah yang nyuruh kita taat sama dia. Alhamdulillah dan Alhamdulillah, ungkapan yang luar biasa hari ini, hamba-hamba yang solehah dikumpulkan di masjid ini, mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kesehatan, rejeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, Rasulullah s.a.w. di mana beliau mencontohkan kesabaran yang luar biasa. Nah, pada saat beliau dilempari batu dan kotoran oleh orang-orang kafir Quraish dan sendal jepit beliau putus, maka beliau cuma menyebut Allah, Ya Allah. Sendal jepit ku putus, Ya Allah. Maka Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah s.a.w. betapa manjanya engkau kepada Allah, sampai-sampai sendal jepit yang putus saja ngadunya sama Allah. Maka beliau bersabda, mintalah kepada Allah, apa saja walaupun tentang sendal jepit kamu yang putus. Sendal jepit adalah ungkapan yang sangat kecil, yang sangat remeh. Kalau yang remeh saja minta kepada Allah, apalagi sesuatu yang besar. Maka tema kita hari ini terkait dengan sabar, sampai kapan berujung. Kira-kira sabarnya ada ujungnya atau tidak. Beliau tidak pernah berujung. Mudah-mudahan tema hari ini, itu tema untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Karena kalau perempuan itu umumnya ekspresif ya. Kalau marah itu bisa mengungkapkan kalimat yang tidak pantas diucapkan. Tapi kalau lagi sabar, Masya Allah sabarnya luar biasa. Di situ yang membuat Rasulullah memberikan bocoran kepada kita, bahwa penghuni neraka paling banyak siapa? Paling banyak perempuan, padahal perempuan yang rajin ngaji. Perempuan yang rajin bersedekah. Tapi ternyata perempuan juga yang kurang bersyukur dengan kondisi rumah tangganya. Tidak bersyukur dengan kondisi suami dan tidak pandai menjaga lisannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan yang hadir-hari ini, semua termasuk wanita yang paling pandai bersyukur dan bisa menahan lisannya. Insya Allah amin ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang sabar, Ibu-ibu solehah boleh tolong buka surat Al-Baqarah ayat 155. Yang sudah ketemu ayatnya boleh tolong dibacakan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Untuk orang-orang yang sabar, itu Allah sebut berulang-ulang. Berikanlah kabar gembira untuk orang yang sabar. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 155. Wa'udzubillahimina syaitan al-rojim wa la nabluwannakum bishai'im minal khawf. Ada kalimat bishai'im minal khawf. Apa artinya? Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan sedikit ketakutan. Syaih. Syaih itu sedikit. Dengan sedikit ketakutan. Bayangkan cuma satu ketakutan yang diturunkan. Ini ada lima macam ujian. Yang pertama, sedikit ketakutan kita sudah tidak bisa tidur. Yang belum menikah, takut pangeran berkuda tidak datang tahun ini. Yang sudah menikah, takut dimadu atau takut diracun. Takut ditinggalkan orang-orang yang kita cinta. Takut nafkah tidak mencukupi. Takut dia selingkuh. Takut itu syaih, kecil. Sedikit sekali ketakutan yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan kita tidak berdaya. Takut miskin. Takut tidak punya pekerjaan. Takut hidup kita susah. Takut anak-anak kita tidak bahagia. Takut orang-orang yang kita sayang meninggalkan kita. Padahal cuma sedikit sekali ujian yang Allah berikan kepada kita. Termasuk takut tua, takut mati. Sampai-sampai manusia itu mendepositokan hartanya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Menganggap harta itu bisa membuat dia kekal. Apa kata Allah? Dia mengira hartanya itu mampu membuat dia kekal. Mampu membuat dirinya umurnya panjang kalau depositonya sekian M. Itu manusia kata Allah demikian. Takut mati. Takut kelaparan. Itu ada lagi nanti di ujian yang kedua. Jadi yang pertama sedikit ketakutan membuat kita tidak bisa tidur. Kita bisa tidur di mobil, bisa tidur di kereta, di pesawat. Padahal drivernya, pilotnya, atau nakodanya manusia biasa seperti kita. Bayangkan dunia ini digenggam sama Allah. Allah itu pemilik langit dan bumi. Mengatur langit dan bumi saja Allah mampu apalagi mengatur hidup kita. Sangat mampu. Tapi kita dibuat tidak bisa tidur padahal ada yang menggemgam yaitu Allah SWT. Itu baru satu macam ujian Allah. Di dalam surat Al-Muluk juga dikatakan Apa kata Allah? Dia, Allah yang menciptakan mati. Maut, walhayat, dan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar bisa menguji mereka semua. Mana yang paling baik amalnya. Jadi kalau kita diberikan ujian, Allah cuma mau tahu, mau memfilter, mau menyaring kita semua ini. Mana yang paling baik amal kita. Dan amal terbaik adalah amal yang memiliki dua syarat saja. Apa yang pertama? Yang pertama niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. That's it cuma dua saja. Mampukah kita? Kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak mampu. Syarat pertama saja. Niatnya ikhlas karena Allah. Terujilah keikhlasan kita di situ. Mengapa ada orang beramal atau memiliki amal banyak. Tapi Allah tidak meliriknya. Karena niatnya bukan untuk Allah. Kita ngetuk pintu salah rumah saja. Tuan rumahnya tidak membukakan. Ada orang telepon salah nomor saja kita tidak angkat. Kenapa? Dia bukan tertuju buat kita. Ngetuk pintu ternyata salah. Oh bukan ibu yang dicari. Apakah kita sambut dia? Tidak. Maaf ibu rumah fulanah di sebelah. Kita tidak mempersilahkan dia masuk. Kenapa? Bukan buat kita kedatangannya. Tapi buat orang di sebelah. Salah ketuk pintu saja. Tuan rumah tidak mau membukakan. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan surga dan neraka. Terus niatnya bukan untuk Allah. Allah tidak melirik. Allah tidak tertarik. Dengan amal yang diniatkan. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bermain itu hati kita. Kadang-kadang ikhlas. Kadang-kadang riak. Kadang-kadang ikhlas. Ria lagi gitu kan. Kadang-kadang riak. Ria, ria, ria. Ikhlasnya satu. Maka itu yang membuat terkadang Allah tidak melirik amal kita. Ketika kita mencintai orang tua kita. Mencintai pasangan kita. Ketika mencintai anak-anak kita. Saat mereka tidak bernyawa. Kita mau tidak tidur sama mereka. Tidak. Tidak mau. Kenapa? Tidak ada nyawanya. Sama Allah tidak melirik amal kita. Kenapa? Tidak ada nyawanya. Tidak ada ruhnya. Dan ruh sebuah amal adalah ikhlas. Jadi kalau kita punya amal. Ada ruhnya langsung naik ke atas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Caranya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau caranya tidak sesuai. Allah juga tidak melirik. Shalat subuh dua rokaat. Ya Allah saya ikhlas. Sekali saya tambah satu. Ya Allah jadi tiga rokaat. Allah melirik tidak? Tidak. Caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah tetanggaku banyak yang miskin. Aku ingin bersedekah dengan tetangga-tetanggaku. Maka aku korupsi ya Allah. Diterima tidak? Tidak. Aku merampok ya Allah untuk membantu mereka. Diterima? Tidak. Karena harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram. Maka dua cara ini Allah akan menguji kita. Oke yang hadir di sini misalnya. Tahu gak sedang dirumpiin malaikat? Setiap hari malaikat ngerumpiin kita. Bukan hanya kita yang suka ngerumpi. Malaikat juga gitu. Ada dua malaikat yang satu bernama Rokib. Yang satu bernama Atid. Rokib dan Atid ini ada yang berpendapat di kanan dan di kiri. Ada yang berpendapat juga Rokib di kanan, Atid di kiri. Sesungguhnya Tupoksinya berbeda. Tupoksi itu tugas, pokok, dan fungsi. Rokib itu memantau CCTV. Nah itu Rokib itu. Jadi Tupoksinya Rokib itu mengawasi seperti CCTV. Apa kata Rokib? Ya Atid itu jamaah Darussalam berbondong-bondong masuk ke masjid. Catat ya Atid. Yang ngasih laporan siapa? Malaikat Rokib. Karena yang mengawasi coba-coba dia mau kemana nih gitu. Oh dia mau ke mal gitu. Oh yang ini mau ngaji. Itu langsung Rokib memberitahu kepada Atid. Berarti kan ada ngobrolan kan di situ. Barakallah, barakallah kata mereka. Semoga Allah berkahi mereka yang duduk di masjid ini. Amin. Maka apa yang mereka minta kita kabulkan. Begitu. Jadi pagi-pagi setiap hari bahkan. Dua malaikat itu ngerumpiin kita. Pulang ngaji diawasi lagi sama Rokib. Ini pulang ngaji ngapain nih mereka? Oh ya Allah ada yang nongki-nongki sambil ngerumpi. Siapa saja tuh? Fulana, fulana, fulana. Catat ya Atid, catat. Ternyata setelah pulang ngaji ada yang tanya. Ngeliat bu ini gak? Iya. Tahu gak baju sama jilbabnya? Gak matching ya? Iya ya Allah. Catat ya Atid, catat gitu. Diawasi. Bukan berarti setelah selesai pengajian. Malaikat bebas tugas. Tidak. Tetap akan mengawasi setiap desah nafas kita. Setiap langkah kita. Maka disitulah catatan amal kita berharap apa? Yang baik-baik saja. Amin. Disitu ada kalimat apa? Memfilter lina bluakum gitu ya. Lia bluakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika Allah menciptakan hidup dan mati tujuannya apa? Menguji kita. Lia bluakum ayyukum ahsanu amala. Nah sama halnya dengan ujian tadi. Pertama ujiannya apa? Ketakutan. Kata Allah apa yang kedua? Wal khauf. Jadi walana bluakum minal khauf. Ketakutan wal jua. Kelaparan. Diingat ya ada kalimat minal. Sedikit. Berarti gak semuanya diuji lewat pintu itu. Sebagian dari rasa takut. Sebagian dari rasa lapar. Kalau disini kayaknya ujian dari kelaparan gak ada. Keliatan ya wajahnya segar gitu. Gemuk sama segar kan beti. Beda tipis. Cari kalimat yang indahlah sedikit. Langsing sama kurus beti. Carilah langsing yang lebih indah. Ketimbang kurus banget. Kurus gitu. Kayaknya susah hidupnya kan. Tapi kalau langsing kan indah ya kedengarannya. Jadi walana bluakum bisya'i minal khauf. Ketakutan wal jua. Kelaparan. Yang ketiga apa? Wanak seminal amwal. Kekurangan harta. Ada wajah-wajah yang punya hutang disini. Ada yang punya cicilan belum lunas-lunas. Ada juga yang minjam sama teman. Atau belum bayar seragam gitu ya. Macam-macam lah disini. Berarti dia diuji di nomor tiga. Ada yang kodarullah suaminya di lay off. Di PHK. Ada yang gitu ya. Macam-macam kan ujian yang ketiga ini. Boleh jadi kita disitu. Boleh jadi yang pertama. Takut banget suami selingkuh. Ada wajah-wajah yang ketakutannya disini ya. Yang keempat apa? Wal anfus. Kekurangan jiwa. Banyak yang meninggalkan kita. Saudara kita. Sahabat kita. Mungkin orang tua kita gitu ya. Dan yang kelima. Wassamarot. Kekurangan buah-buahan. Kalau sudah diuji dengan lima hal ini. Allah tahu kita pasti galau. Allah tahu kita pasti gelisah. Maka kata Allah apa? Wabashir sabirin. Kasih kabar gembira buat mereka yang sabar. Sabar itu dalam bahasa Arab cuma tiga huruf. Sod, ba, ro. Tiga huruf. Tetapi pahalanya luar biasa. Pahala orang yang sabar tidak bertepi. Terus, terus, terus. Maka saat kita dikasih ujian oleh Allah. Allah ngasih solusi buat kita. Apa kata Allah? Ma'udzubillahiminasyaitanirrojim. Wasta'inubissabriwassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Sabar itu salah satu cara. Untuk menghadapi ujian-ujian Allah. Sholat pun demikian. Kita lihat di surat Al-Muzammil. Ayat Sabtu dan seterusnya. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Ya ayuhal muzzammil. Kumillaila illa qalila. Nisfahu awinqus minhu qalila. Nisfah itu setengahnya. Awinqus kurang dikit atau lebih dikit. Awzid alaih atau lebih sedikit. Siapa yang dipanggil sama Allah? Ya ayuhal muzzammil. Duhai orang yang berselimut. Siapa orang yang berselimut itu? Yang pertama yang dimaksud oleh Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah memanggil Rasulullah dengan kalimat muzzammil? Karena pada saat bertemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah ketakutan. Dan berlari kepada khadijah, ya khadijah, ya khadijah, Zammiluni, zammiluni. Duhai khadijah selimuti aku, selimuti aku. Maka dipanggil dengan kalimat duhai orang yang berselimut karena minta diselimuti oleh khadijah. Rasulullah manjak sekali dengan khadijah. Setiap ada ujian, setiap ada masalah, yang terbayang adalah wajah khadijah radiyallahu anha. Mlihat khadijah, setengah masalahnya selesai. Suami kita, bertemu dengan kita, tambah masalah. Tapi gayanya kayak pengen menyelesaikan masalah gitu kan. Ceritalah mas, ceritalah mas gitu. Insyaallah bunda bisa bantu gayanya gitu. Padahal dia pengen menyendiri dulu gitu. Tapi kita ingin menyelesaikan masalah. Itu udah keren sih ya. Inisiatif ingin menyelesaikan masalah suami. Itu lebih bagus. Istri yang ingin menyelesaikan masalah suaminya itu keren. Ingin menenteramkan suaminya itu keren. Kenapa? Di akhir zaman, banyak istri yang bisa menenteramkan hati suami orang. Tapi tidak bisa menenteramkan hati suami sendiri. Itu kan kita kehendaki gitu ya. Maka diusahakan Ibu-Ibu Solehah, kalau suami berangkat ke kantor, berangkat kemana saja, dampingi sampai ke pintu. Lambekan tangan. Gini, hati-hati ayah. Agar yang dia lihat tangan kita. Kita kan terkadang kita di dapur, suami berangkat. Bu, ayah berangkat. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadanya tinggi gitu ya. Coba kita, oh iya, cuci tangan dulu. Lagi nyuci piring, cuci tangan dulu. Dampingi dulu. Hati-hati ayah. Assalamualaikum. Jangan jauh-jauhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bahkan yang lebih parah ketika sedang bermasalah dengan suaminya. Ibu mau ngaji. Ayah juga mau ngaji. Ayah berangkat duluan. Ibu duluan. Pagi-pagi udah gitu ya. Akhirnya mengucapkan salamnya dengan marah. Ya sudah, ayah berangkat duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Artinya kan agak rancu ya. Semoga kamu selamat. Kamu juga selamat. Kan gitu. Nggak enak gitu. Kedengerannya itu nggak enak. Tapi kalau, Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam bunda. Enak kan. Semoga ayah selamat. Bunda juga selamat. Enak kan gitu. Tapi kalau nadanya tinggi, semoga ayah selamat. Ibu juga selamat gitu. Agak gimana gitu. Tidak enak kan gitu ya. Maka diusahakan. Diusahakan. Dampingi sampai ke pintu. Kemudian yang kedua apa. Jangan biarkan suami kita meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Kenapa? Di luar sana banyak yang menenteramkan. Nah ini, kalau kita perhatikan ujian pertama itu kan tadi ketahuan. Ketakutan ya. Ketakutan-ketakutan itu perlu kita tutup. Perlu kita tutup. Agar yang ada adalah ketenangan. Kenapa? Karena Allah memberikan contoh rumah tangga Rasulullah SAW. Maka beliau dipanggil dengan kalimat Ya ayyuhal muzzammil. Duhai orang yang berselimut. Karena manjanya Rasulullah kepada Khadijah Radiyallahu Anha. Minta diselimuti. Yang kedua siapa yang dimaksud ya ayyuhal muzzammil? Kita. Karena kita kalau tidur kan pakai selimut. Dipanggil sama Allah. Wahai orang yang berselimut. Bangun malam. Kita dipanggil. Atau yang ketiga. Siapa yang dipanggil Wahai orang yang berselimut masalah. Ini kan wajahnya bermasalah semua ini. Semuanya ini wajahnya bermasalah. Hanya duduk disini saja. Allah turunkan ketenangan dalam jiwa kita. Makanya kalau teman kita punya masalah. Bawa ke pengajian. Akan ada ketenangan dalam dirinya. Saking tenangnya baca doa tidur kita. Tenang gitu kan. Jadi Allah turunkan ketenangan. Maka kata Allah Pak. Wahai orang yang berselimut masalah. Bangun malam. Allah sudah ngasih kuncinya. Jika kamu punya masalah. Minta tolong dengan sabar dan sholam. Sabar, sabar, sabar. Sholat, sholat, sholat. Sholat apa? Sholat hajat. Agar hajat kita terpenuhi. Sholat taubat. Agar dosa-dosa kita diampuni. Taubat itu menggugurkan dosa-dosa. Ibu kita naik ke puncak. Jalan ke puncak. Mendaki. Tapi bawa ransel. Bawa tikar. Bawa rantang. Bawa capek enggak? Berat. Kira-kira bisa mendaki dengan cepat enggak? Enggak bisa. Kita taruh dulu dengan ransel kita. Kita letakkan dulu rantang semuanya. Baru kita bisa jalan dengan cepat. Sama halnya ketika kita ingin diupgrade sama Allah. Diangkat derajat kita sama Allah. Tapi lemak dosa kita banyak. Dosa telat sholat. Dosa ngerumpi. Dosa suka cuci mata. Ada joker kita seneng melihatnya. Joker itu jomblo keren. Harusnya kan menunduk. Banyak dosa-dosa kita. Belum sama suami. Belum sama anak-anak. Kalau kita masih dekat sama Allah. Telat sholat itu hati kita gelisah. Aduh telat lagi sholatnya. Itu hati kita gelisah. Atau kalau misalnya kita ngerumpi. Ya Allah. Enggak terasa ya sampai tiga jam ngerumpi. Itu ada gelisah. Orang baik-baik bikin dosa. Sama Allah ditegur hari itu juga. Enggak tenang sekali. Kadang-kadang terasa pengen nangis tanpa sebab. Kenapa Allah masih sayang sama kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita melakukan dosa. Maka dijewer sama Allah saat itu juga. Gelisah. Namun kadang-kadang Allah sengaja menundaknya. Agar kita bisa sadar sendiri. Kalau enggak bisa sadar juga. Baru nanti Allah jewer. Allah sayang banget sama kita. Dosa kita ditutup sama Allah. Bikin dosa pagi, siang, sore, malam. Kita bikin dosa setiap saat. Tapi Allah menutup ayam kita. Tidak ada aroma bau dari tubuh kita karena dosa-dosa. Seandainya tubuh ini mengeluarkan bau karena dosa-dosa kita. Mungkin tak seorang pun mau bersama kita. Mungkin enggak ada yang mau dekat dengan kita. Tapi Allah sayang banget gitu ya. Kalau lihat, ya Allah hambaku bikin dosa lagi pagi ini. Ya Allah siang bikin dosa lagi. Sore bikin dosa lagi. Mudah-mudahan nanti malam dia istighfar. Ditunggu sama Allah. Mudah-mudahan nanti malam dia taubat. Enggak juga. Besok ditunggu lagi sama Allah. Allah menunggu istighfar kita. Allah menunggu taubat kita. Ternyata ditumpuk dosa kita, ditumpuk-ditumpuk kita enggak istighfar. Kita enggak taubat. Maka dijewetlah sama Allah dengan ujian yang kita hadapi sekarang. Artinya apa? Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah sayang banget. Agar nanti di hari kiamat hisapnya tidak lama. Allah pengen kita masuk surga semuanya. Karena Rasulullah s.a.w. memberikan garansi. Memberikan bocoran bahwa umat Nabi Muhammad akan menjadi penghuni surga semua. Apa kata beliau? Seluruh umatku akan menjadi penghuni surga. Kecuali yang tidak mau. Sahabat terheran-heran siapa yang tidak mau ya Rasulullah. Beliau menjawab Orang-orang yang taat kepadaku, dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan yang bermaksud kepadaku, dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Allah itu ngasih bocoran. Kita insya Allah menjadi penghuni surga semua. Amin. Tapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Semua kegiatan termasuk yang mau masuk surga. Tapi tadi saat digugurkan dosa-dosa kita, Maka kata Allah cari solusinya lewat sholat dan sabar. Sabar ada berapa macam? Sabar ada tiga macam. Sabar yang pertama adalah dalam, Sabar dalam ketaatan. Sholat lima waktu, sabar. Puasa bulan Ramadan, sabar. Menunaikan zakat, sabar. Taat kepada suami, sabar. Allah yang nyuruh. Sabar dalam ketaatan itu susah. Mengapa? Buktinya kita jarang yang sabar kan? Sholat lima waktu, sholat satu waktu itu cuma lima sampai sepuluh menit. Bayangkan kita sholat subuh, Yang sudah kita pikirkan siang. Kenapa? Karena kita tidak sabar. Baru Allahu Akbar. Nanti anak-anak makan siang apa ya? Allahu Akbar. Kayaknya di kulkas ada ayam. Enaknya disemur atau digoreng ya? Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita tidak sabar. Kalau kita sabar, fokus tetap tempat sujud. Fokus mengartikan apa yang kita baca. Tapi kenyatannya kan kita tidak sabarkan gitu. Makanya sholatnya tidak khusu. Kadang-kadang saking khusunya kita lupa. Ini kedua atau ketiga? Ya Allah berapa sih ini ya? Lupa. Akhirnya kita ambil yang terbanyak. Dua atau tiga? Yang sedikit maaf. Dua rokaat atau yang ketiga rokat? Ambil yang dua. Ini rokat ketiga atau rokat keempat? Ambil yang tiga. Ambil yang sedikit. Nanti sebelum salam, sujud sahwi. Tapi jangan karena ada sujud sahwi ya, zuhur sujud sahwi, asar sujud sahwi, maghrib sujud sahwi. Masa sujud sahwi terus gitu. Berarti betapa seringnya kita tidak khusyuk. Begitu. Dan Allah sudah tahu itu. Nanti hamba-hamba Allah itu ada yang lalai dalam sholatnya. Maka kata Allah apa? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Kalau para sahabat tidak khusyuk itu sudah bilang lalai. Celaka. Aku hari ini sholatnya tidak khusyuk. Mereka sudah menganggap dirinya celaka karena tidak khusyuk. Kalau kita lalainya tiga. Apa saja? Lalai waktunya, lalai rokaatnya, lalai bacaannya. Lalai waktu, ya Allah makan dulu gak apa-apa kali ya, Allah juga tahu kita lapar. Akhirnya makan dulu, ngobrol, istirahat, sendawa, baru sholat. Kalau lalai rokaat yang mana? Yang tadi. Ya Allah ini kedua atau ketiga, ya Allah tolongin dong, ya Allah ini keberapa ya Allah. Itu lalai rokaatnya. Kalau lalai bacaannya apa? Kadang-kadang harusnya subhanallah rupiah al-azim, kita subhanallah rupiah al-a'lam. Kadang-kadang baca ayat agak panjang dikit. Lupa gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli ida sajak. Wadduha. Diperas-peras. Enggak ingat-ingat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kulhuwallahuhu ahad. Balik lagi ke surat pendek. Lalai bacaannya. Ingat di awal, lupa di akhir. Ingat di akhir, lupa di tengah. Dan begitu seterusnya. Kita kadang-kadang lalai. Itu sholat kita lalai. Kenapa? Karena tidak sabar dalam menjalankan perintah Allah. Puasa bagaimana? Kadang-kadang kita nunggu maghrib ya Allah tiga jam lagi ya. Gitu kan. Itu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Zakat juga demikian. Aduh saldo lagi cakep-cakepnya ini. Tapi harus menunaikan zakat. Dan kita sama harta itu cintanya cinta banget. Allah tahu persis. Hambanya paling suka sama harta. Karena menganggap bahwa harta bisa membuat dia bahagia. Maka diperintahkan untuk menunaikan zakat. Agar kita bisa merasakan ya. Bagaimana indahnya berbagi. Bagaimana indahnya membantu orang lain. Dan seterusnya. Jadi sabar yang pertama. Sabar dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk taat kepada suami itu perintah Allah. Maka kalau kita ingin taat kepada suami. Mohon maaf. Jangan lihat suaminya. Lihat Allah yang nyuruh kita taat sama dia. Kalau melihat suami agak susah ya. Ya dia sama dia taat gitu. Waduh. Orangnya sarungan terus gitu. Mana sholatnya lambat. Banyak yang DM ke saya. Bu Fatiha apakah wajib taat kepada suami. Kalau suami begini, begini, begini. Saya bilang jangan lihat dianya. Lihat Allah yang nyuruh kita taat sama dia. Kalau melihat suami. Jujur. Susah kita agak. Kenapa? Kalau taat sama orang tua kita mudah ya. Yang melahirkan, yang merawat, yang membesarkan. Itu orang tua. Jadi kalau kita taat itu insya Allah lebih mudah. Tapi ketika taat sama suami. Ya Allah ketemunya besar. Masing-masing udah pinter. Punya dalil gitu. Terus udah bisa cari uang sendiri. Ketika disuruh taat sama suami. Agak susah disitu. Belum lagi setannya masuk dalam hati kita. Kamu tuh rugi loh dapet dia. Gitu kata setan. Dia untung banget dapet kamu. Nanti rasa itu akan ditransfer lagi ke suami. Kamu dapet istri dia rugi tau gitu. Kamu waktu itu kurang selektif sih gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa. Kita sengsara dapet dia gitu ya. Dia pun berpikir begitu. Nyesel dapet kita gitu. Biar kita gak merasa sombong di hadapan suami kita. Itu kan yang terkadang susah untuk kita taat kepada suami. Terus bagaimana? Lihat Allah yang nyuruh kita taat sama suami kita. Itu sabar dalam ketaatan. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan. Apa sih yang gak boleh? Selingkuh gak boleh. Ngerumpi gak boleh. Begitu juga mengambil hak orang lain gak boleh. Banyak yang gak boleh. Banyak larangan-larangan Allah. Tapi ternyata kita masih melakukannya. Kalau perempuan itu kan karena seneng ngemil, ngemol, ngomel gitu ya. Jadi ujiannya itu dilisan. Kalau gak ngerumpi dia saryawan gitu. Aduh pengen gak ngerumpi gimana gitu. Dia udah sholawat, udah baca ayat kursi biar gak ngerumpi. Tiba-tiba temannya datang. Mbak, tau gak mbak? Ya Allah tolong dong saya gak pengen ngerumpi. Ternyata yang dibicarakan adalah musuh bebuyut kita. Wah kita seneng banget gitu. Kita gayanya gak pengen ikut gabung kan. Kita bilang, sebetulnya saya tahu sih tentang dia. Tapi kan saya gak mau ngerumpi ya karena dosa. Tapi kan udah tahu ya semuanya ya. Jadi saya kasih tahu sebenarnya ya. Akhirnya kita paling banyak cerita tentang dia. Padahal kita gak pengen ngerumpi tapi ternyata yang dibicarakan adalah musuh kita. Oh kita seneng banget gitu. Itu sabar, tahan, lisan. Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Kalau dia masih ngerumpi juga. Kayaknya gak pantas kita berbicara ini ya. Allah ngajarin itu tuh. Di surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Itu ada hadisul ifq. Hadisul ifq itu berita hoax. Tentang fitnah yang diberikan, yang ditujukan kepada Aisyah. Aisyah di fitnah selingkuh dengan Sofwan. Siapa sih pawangnya yang bikin berita itu? Pawangnya itu orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah saat orang tergoda untuk menyebarkan hoax itu. Allah ngasih tips. Tips yang pertama saya tidak tahu. Tips yang kedua apa? Tips yang kedua gak pantas kita membicarakan ini. Atau yang paling tinggi, ini berita bohong. Kenapa? Karena kita tahu itu fitnah. Jadi kita bisa langsung mengatakan ini berita hoax. Ini gak benar. Saya kenal dia, dia gak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi kalau kita dengerin ngerumpian, yang benar, masa sih? Itu ya, membangkitkan orang untuk ngerumpinya lebih banyak. Astagfirullahaladzim, kan gak boleh ya. Eh tapi akhirnya gimana tuh dia? Kadang-kadang begitu. Kita tahu itu gak boleh ya Allah, gak boleh. Tapi kepo gitu. Maka kurangi, kurangi ya, membaca status orang lain. Di gadget kita, kita terkadang melihat. Lagi di mana dia, bersama siapa. Nah, kita menganggap dia bahagia sekali hidupnya. Iya, enak banget ya punya suami, kayak suaminya dia. Makannya di luar terus. Itu kan pencitraan. Boleh jadi makan di luarnya setahun yang lalu. Waktu posting, dia lagi meriang. Lagi rebahan. Tapi kan pencitraan. Tapi yang melihat, ya Allah dia makan di luar lagi. Makannya jangan terlalu kepo. Dengan kondisi orang lain. Kenapa? Itu yang membuat kita cepat tua. Kalau pengen awet muda, bacanya itu sekilas-sekil. Oh dia di sini, Alhamdulillah dia sehat. Dia sehat. Oh dia lagi ada hari di pengajian. Udah gitu aja. Kalau kita terlalu ingin tahu, Na'udzubillah ya, khawatir ada kedengkian di sini. Ada penyakit hati. Orang kalau udah dengki, ngeri. Kenapa ngerinya? Kedengkian itu memakan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ngeri kan? Salat kita susah khusus. Puasa sunah jarang. Tapi karena kita memiliki penyakit dengki, penyakit dengki itu memakan kebaikan yang ada dalam diri kita. Itu pesan Rasulullah. Iyakumul hasada. Fa'innal hasada ya'kulul hasanat, kama takkulun narul hatab. Begitu. Apa artinya? Jauhilah dari penyakit dengki. Karena penyakit dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi dengki dilarang. Iya, sabar. Jangan sampai kita biarkan penyakit hati itu. Even dengki itu ada dua macam ya. Ada yang akut, ada yang biasa. Tapi dua-duanya dilarang. Yang akut yang gimana? Gini. Ketika dia ingin kenikmatan di orang tersebut, hilang dan pindah ke dia, itu paling akut. Gimana caranya ya? Biar suaminya dia pindah ke saya. Itu dengki paling akut. Gimana caranya ya? Biar jabatan dia pindah ke saya. Itu paling akut itu. Sesuatu yang bisa pindah, dia ingin agar kenikmatan di orang tersebut hilang dan pindah ke dia. Makanya ada istilah TTM. Kan teman tapi mesra. Dia di depan kita menanyakan kondisi suami. Padahal di belakang dia berusaha mengambil suami. Itu yang lagi viral kan begitu. Kalau yang di bawahnya lebih ringan, tetapi masih dilarang. Dia ingin agar kenikmatan di orang tersebut hilang. Iwan gak harus pindah ke dia, hilang saja. Kenapa? Karena gak bisa pindah. Apa contohnya? Kecantikan kan gak bisa pindah. Anak gak bisa pindah. Suami mungkin bisa, tapi anak kan gak bisa. Kenapa dia satu hati dengan kita? Kalau ada orang yang cantik, dia mulai saingan baru nih. Atau dia punya tetangga jamu. Jamu janda muda. Padahal kan dia gak bersalah. Kodarullah dia menjadi jamu. Tapi kita udah deg-degan. Kenapa harus deg-degan? Kita bersyukur Alhamdulillah suami kita ada. Tapi orang negatif terus ya. Padahal kan dia juga gak pengen jadi jamu gitu. Atau jahe ya, janda hebring misalnya. Sama saja dia juga gak pengen gitu. Tapi kita deg-degan gitu kan. Itu na'udzubillah ngeri ya. Kalau ada kedengkian dalam diri kita. Iwan gak bisa pindah, tapi tetap dilarang. Tetap dilarang. Gak boleh. Ini sabar dalam meninggalkan larangan. Aduh ya Allah kenapa sih ada penyakit ini astagfirullahaladzim. Gitu istighfar langsung. Itu sabar yang keberapa? Yang kedua. Sabar yang ketiga apa? Sabar yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian Allah. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi ujian. Para ulama berpendapat yang paling gampang adalah sabar yang nomor tiga. Kok bisa yang paling gampang sabar yang nomor tiga? Karena sabar yang nomor tiga tidak ada pilihan. Sabar nomor satu, sabar dalam ketaatan. Ada pilihan kan? Sholat gak ya? Ah sekali-kali gak sholat. Ada pilihan kan? Susah kalau ada pilihan itu. Aduh. Sekali-kali ah gitu. Gak sholat. Tapi untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Tidak berani kan? Dia akan memilih untuk sholat. Tapi untuk orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Cuek aja kan gak sholat. Artinya apa? Ada pilihan untuk meninggalkan sholat. Makanya susah. Sama dengan yang kedua. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ada pilihan kan? Ngerumpi enggak. Ngerumpi enggak. Tapi ada pilihan kan? Kadang-kadang kita milih ngerumpi. Berarti saat itu kita tidak sabar. Berbeda dengan sabar dalam ujian. Ujiannya tadi itu yang lima tadi. Ketakutan. Kelaparan. Kemudian kekurangan harta. Kekurangan jiwa. Kekurangan buah-buahan. Itu ujian. Orang gak bisa sombong saat diuji. Gak bisa. Cuma bisa. Pertama apa? Redo. Dengan takdir Allah. Belajar redo. Ya Allah gak bisa di level itu. Gak bisa. Gimana dong? Level kedua. Sabar dalam menghadapi ujian Allah. Karena kalau gak sabar. Kita mau gak ada pilihan lagi. Gak ada. Gak bisa sabar bagaimana? Menghadapi ujian tersebut. Jangan lari. Sekarang banyak orang bundir. Apa bundir? Bunuh diri. Kenapa? Karena gak kuat menghadapi ujian tersebut. Padahal Allah tidak akan pernah memberikan ujian. Melebihi kapasitas kita. Gak akan pernah. Allah itu sudah menakar. Kira-kira ujiannya A apa, B apa, C apa, dan seterusnya. Masih ingat ya. Tema beberapa bulan yang lalu. Allah paling tahu. Kita cocoknya diuji di pintu apa. Ada yang lewat suami. Ada yang lewat anak. Ada yang lewat harta. Ada yang lewat mertua. Lewat tetangga. Oh Allah paling tahu. Yang berhasil yang mana? Yang bisa menyembunyikan ujian. Itu paling berhasil. Orang mengatakan apa? Ibu Masya Allah ya. Hidupnya bahagia banget kan. Oh ibu gak pernah diuji ya sama Allah. Alhamdulillah amin. Berhasil menyembunyikan ujiannya. Kenapa? Karena memang orang-orang yang paling baik adalah orang yang bisa menyembunyikan ujiannya. Dan memperlihatkan atau mengucapkan kenikmatannya. Apa kata Allah? Maka ada pun terhadap nikmat Tuhanmu. Sampaikan. Ucapkan. Tahad dus binia amatillah. Ibu-ibu makasih ya. Alhamdulillah anak saya lulus. Sampaikan. Makasih doanya. Ibu alhamdulillah suami saya kemarin dipromosikan. Makasih ya doanya. Sampaikan. Kalau ujian bagaimana? Sembunyikan. Kita kan dibalik terkadang-kadang. Ujian kita sampaikan kepada orang. Tahu gak? Ya Allah. Semua orang tahu. Jangankan ujian capek saja. Kita terkadang semua orang harus tahu kita capek. Ya. Suami bilang. Bun bisa bikinin kopi gak bun? Ayah bunda capek ya. Bisa gak bikin kopi sendiri? Ayah ke dapur. Ada toples. Suara hitam. Itu kopi ayah. Yang sebelahnya itu gula. Air panasnya di termos. Itu kenapa dia bisa begitu? Dia ingin menyampaikan pesan kepada suamnya bahwa dia capek. Nanti anaknya berantakin rumah. Nak tolong diberesin dong nak. Bunda capek. Capek saja. Rasanya seluruh penduduk bumi harus tahu dia capek. Nanti belanja ke mall, ke kantor, ketemu temennya. Ya Allah aku capek banget hari ini. Sama aku juga capek. Orang capek ketemu orang capek. Udah tambah capek dua-duanya. Ceritalah tentang capeknya dia. Itu baru capek. Kita pengen semua orang tahu. Orang bahwa kita capek. Apalagi ujian. Oh kita pengen semua orang tahu. Kalau kita punya ujian. Sembunyikan ujian itu. Terus kalau ada orang mengatakan. Ibu enak banget ya. Kayaknya hidupnya gak pernah ada ujian. Alhamdulillah. Amin. Jangan kita bilang. Ih kata siapa. Tahu gak. Oh yang sebenarnya nih ya. Yang sebenarnya. Oh disertakan semua. Jangan biarkan. Alhamdulillah. Dia gak tahu siapa punya ujian. Alhamdulillah. Dia bilang. Ibu kayaknya duitnya banyak ya. Alhamdulillah. Amin. Gitu. Jangan dikisah tuh. Yang sebenarnya nih ya. Saya punya utang loh sebetulnya. Gak usah. Sampaikan saja. Doa yang disampaikan itu. Amin. Ucapkan saja gitu. Amin. Ibu kayaknya hidupnya bahagia banget ya. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Kita bisa menyembunyikan ujian kita. Amin kan saja. Kenapa? Karena. Allah akan ngasih kabar gembira. Buat orang-orang yang sabar. Berarti kan dia sabar. Siapa sih orang yang sabar? Alladina idha asobathum musibah. Kalu inna lillahi. Wa inna ilaihi raja'un. Jadi orang yang sabar itu. Alladina idha asobathum musibah. Kalu inna lillahi. Wa inna ilaihi raja'un. Orang yang sabar itu. Ketika ditimpa musibah pertama kali. Tamparan pertama. Pukulan pertama. Musibah pertama. Dia mengucapkan semua milik Allah. Inna lillahi. Wa inna ilaihi raja'un. Semua milik Allah. Akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan Allah berikan kepada dia. Kalau dia sabar. Nah ini. Ini kabar gembiranya. Ada nikmat yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Yang pertama apa? Yang pertama orang yang sabar itu mendapatkan ampunan. Coba lagi diampuni dosa-dosa kita. Masa kita nangis. Kalaupun nangis. Jangan lama-lama. Ya Allah. Netesin air mata. Ya Allah. Tapi kita yakin. Ya Allah. Allah sedang menggugurkan dosa-dosa aku. Ya Allah. Jangankan musibah. Capek yang kita rasakan saja. Badar kita capek. Kerja capek. Ngurus anak capek. Capeknya kita saja menggugurkan dosa-dosa. Kalau kita tahu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Kita gak ingin itu berujung. Jadi sabar kita jangan dikasih ujung. Iwan ada yang bertanya. Tapi kan Bu Fatiha sabar ada ujungnya. Sabarnya siapa dulu? Qadarullah saya punya orang tua. Almarhum ayah saya. Dulu sama dengan saya mungkin ya. Sering keluar kota. Ngisi ceramah dan seterusnya. Suatu hari Qadarullah ini. Mobil yang dinaiki itu. Remnya blong. Wallahu'alam apakah memang ada. Kelengahan atau kesengajaan dan seterusnya. Yakin. Wallahu'alam. Karena remnya blong otomatis kan gak bisa berhenti. Nah. Almarhum ayah saya itu duduknya di sebelah kiri. Jadi driver. Beliau. Beliau buka pintu. Kakinya dikeluarkan untuk menghentikan mobil itu. Akhirnya sama driver ditabrakan ke pohon. Agar berhenti mobilnya. Dan kaki. Ayah saya kan putus gitu ya. Luka lah luka. Saya gak tau seperti apa. Karena waktu itu masih kecil sekali. Ini cerita ibu nda saya. Ketika ibu nda saya menengok beliau. Beliau bilang gini. Ibu saya bilang gini. Ayah. Ayah sakit gak sih ya? Ayah saya balik tanya. Ibu kalau kepotong lagi masa kepotong pisau sakit gak? Sakit. Itu cukup maka kepotong pisau loh. Gitu ya. Apalagi sebesar ini. Tapi kok ayah gak pernah ngaduh. Gak pernah ngeluh. Gak. Gitu. Komentar beliau apa? Masa lagi diampuni dosa-dosa. Masa sedang diampuni dosa-dosa. Harus ngaduh gitu. Harus ngeluh. Kan ayah lagi diampuni dosa-dosa. Kita tahu itu sedang diampuni dosa. Tapi terkadang. Masya Allah pusing banget gitu kan. Ya Allah. Badal pegel. Ada. Nah beliau bilang masa lagi digugurkan dosa-dosa. Ngeluh. Saya bilang. Ayah bilang begitu. Iya. Ayah kamu sabar banget. Jadi. Sedang digugurkan dosa. Kita lagi harus paham nih bu. Ya Allah. Berarti ketika kita hidup kita lagi sedih. Kecewa. Kesel. Itu lagi digugurkan dosa bu. Tengok pohon di luar sana. Banyak daun yang kuning-kuning. Coba digetarkan begini. Yang kuning-kuningnya jatuh. Persis seperti dosa kita. Dosa kita banyak. Dikasih ujian sama Allah. Itu digetarkan lemak dosa yang ada di badan kita. Terus kalau kita tahu. Kita pengen apa. Ya Allah gugurkan lagi. Gugurkan lagi ya Allah. Gugurkan lagi. Kita sakit. Masya Allah. Masya Allah. Kita gak mampu melakukan apapun. Diuji lagi lewat anak. Lewat pasangan. Ya Allah. Engkau sedang mengugurkan dosaku. Ya Allah. Ampuni ya Allah. Jadi kalau lagi diuji. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Naik. 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 Kita akan dikasih. Kenikmatan seindah itu. Digugurkan dosa-dosa kita. Kalau udah gak punya dosa kan enak. Maka. Salawat. Yang pertama. Bonus yang pertama. Digugurkan dosa-dosa. Yang kedua apa? Warahmah. Dikasih cinta. Dikasih kasih sayang. Masya Allah. Kita kalau dicintai sama suami kita. Kita seneng. Dicintai anak-anak kita. Kita seneng. Bagaimana kalau Allah yang mencintai kita. Rahmat Allah itu mantul. Kalau kita sedang bisa menyayangi suami kita. Bisa menyayangi anak kita. Bisa menyayangi orang tua kita. Bisa menyayangi teman-teman kita. Sesungguhnya pada saat itu rahmat Allah sedang turun. Ibu tahu bola bekel. Bola bekel kalau dilempar kan. Tung. Mantul kan. Nah kenapa kita bisa sayang sama orang tua. Sama anak. Sama pasangan. Karena rahmat Allah sedang turun. Dan kita pantulkan kepada orang yang dekat sama kita. Maka saat seorang pria. Melihat Rasulullah mencium cucunya. Gitu ya. Apa kata pria ini. Ya Rasulullah. Aku punya cucu. Tapi aku tidak pernah mencium mereka. Apa kata beliau. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak pernah memberikan cinta. Jangan berharap mendapatkan cinta. Dan aku khawatir. Cinta dalam dirimu diambil sama Allah. Na'udhu billah. Sering-seringlah cium cucu. Cium anak. Kalau mau ngaji. Oma ikut. Oma nenek ikut. Nenek ngajinya sebentar. Bunda ikut. Bunda. Bunda ngaji sebentar ya nak ya. Cium. Nanti juga bunda pulang ya. Sebentar. Jangan sampai kita mau ngaji. Mau ngejar ilmu. Mau ngejar pahala. Tapi anak yang kita tinggalkan terluka hatinya. Bunda ikut. Mulai. Mulai. Ini apa? Ini apa? Kan mau dapat pahala. Tapi anak-anak di rumah terluka. Kan jangan. Bunda sebentar ya nak. Sehingga dia bahagia. Kita pun bahagia. Banyak hal sebetulnya. Kita bisa merangkul. Bisa ngajak teman-teman ke pengajian. Itu rahmat Allah sedang turun. Masa rahmat Allah sedang turun kita tidak pantulkan ke orang sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita bisa mentraktir teman. Itu rahmat Allah sedang turun. Bisa ngajak teman ke pengajian. Rahmat Allah sedang turun. Suami tidur kita selimuti. Ya Allah ayah capek banget ya. Mencari nafkah untuk kita sekeluarga. Kita selimuti. Itu rahmat Allah sedang turun. Ini ngeliat suami tidur. Bahwa ada empet aja. Ada yang suami ngorok bukan didengerin direkam. Coba dengerin ngoroknya. Ya Allah seksi banget ngoroknya. Jangan direkam. Nanti dibuktiin. Ayah tau gak ngoroknya seperti apa. Enggak usah. Enak gitu ya. Kalau rahmat Allah sedang turun itu ya Allah. Enak benar. Langsung pantulkan. Kenapa? Kan datangnya jarang-jarang. Ini mumpung lagi pengen berbuat baik. Langsung dieksekusi. Langsung peluk. Cium. Ya Allah rahmat Allah sedang turun kepada kita. Kenapa? Karena kita sabar dengan ujian Allah. Terus apa yang ketiga? Wa ula ikahumul muhtadun. Yang ketiga. Kata Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ujian itu. Sabar dalam menghadapi ujian itu. Salah satu cara kita menjemput hidayah. Nikmat ya. Dikasih hidayah lewat ujian. Dikasih hidayah lewat. Kesabaran. Dikasih hidayah. Karena kita redo dengan ujian Allah. Allah tahu mana yang sabar. Mana yang tidak sabar. Mana yang redo. Mana yang tidak redo. Allah tahu. Maka nanti aku akan Allah pilih. Masya Allah. Ini hambaku yang ini sabar. Diangkat derajatnya. Oh fulana sabar. Diangkat lagi derajatnya. Ibu perhatikan kalau ada buku ditumpuk. Tumpuk. 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 Masih kuat. Ditumpuk lagi ke level yang tinggi. Sampai buku itu goyang. Tidak kuat gitu ya. Kata Allah. Oh hambaku. Belum cocok di uji di level ini. Maka diturunkan ke level sebelumnya. Ada islah. Naik kelas. Tinggal kelas. Di hadapan Allah pun demikian. Jadi ketika kita tahu dalam Al-Quran disampaikan kabar gembira. Buat orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung. Yang lulus saat Allah memberikan ujian kepada kita. Confident. Ada Allah bersama kita. Kalau kita berpikir ada Allah bersama kita. Entah bagaimana ada kekuatan. Ya Allah. Sebagaimana yang memberikan kenikmatan adalah engkau ya Allah. Maka ujian ini pun yang memberikan adalah engkau. Kalau engkau memberikan ujian. Engkau pula yang akan memberikan solusi buat hamba. Maka kita merasa nyaman. Ya Allah bonusnya kira-kira apa ya selesai ini gitu. Optimis. Allah gak mungkin ngasih ujian kepada orang yang salah. Jadi kita confident. Ada Allah kok ada Allah kok gitu. Allah tahu kok gitu. Itu yang pertama. Kalau kita ingin mengambil hikmah dari ujian yang ada. Ini ada pendapat Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim itu di dalam kitab Zadul Ma'ad. Itu quote-nya bagus-bagus sekali. Saya ambil beberapa agar kita bisa mengambil hikmahnya. Apa yang pertama saat kita menghadapi ujian pada Ibnu Qayyim? Yakinkan diri bahwa semua titipan Allah. Maka yang memberikan Allah akan kembali kepada Allah. Caranya serahkan kepada Allah mengambilnya. Cara Allah mengambil harta kita gampang. Ada kecurian, lupa, orang mutang gak bayar. Itu milik Allah. Akan kembali kepada Allah saja. Yang kedua, Allah akan mengganti sesuatu yang hilang dengan barang yang sama atau bahkan lebih baik lagi. Barang atau orang yang meninggalkan kita itu akan diganti dengan yang sama atau bahkan lebih baik. Misalnya mohon maaf, ada orang akan menikah. Dia seneng banget karena diberikan suami 3T. Dia berharap pria itu 3T itu takwa, tampan, tajir. Ternyata sama Allah diganti bukan 3T tapi 5T. Udah takwa, tampan, tajir, terdidik, terjamin. Kan lebih baik lagi. Boleh jadi yang meninggalkan kita adalah pria 3T yang lain. Tua, tulalit, tertindas. Kan kita gak pernah tahu. Maka sama Allah, oh dia gak layak buat kamu. Maka kita tidak dipertemukan dengan pria itu. Jangan sedih. Kalau ada yang hadir di sini jomblo, yang masih jomblo, gak apa-apa jomblo. Tiba-tiba nanti malam ada pria datang melamar. Kan keren. Ketimbang bangga. Alhamdulillah, Bu Fatihah, saya udah pacaran 10 tahun. Pacaran 10 tahun, mbak. Coba kalau nikah. Sudah punya anak SD. Iya kan? Ngapain pacaran lama-lama? Gak usah pacaran. Pacaran itu khawatir mendekati zina. Pacaran itu lebih sering mendekati zina. Meskipun ada yang tidak. Tidak, tapi mayoritas gitu. Orang pacaran kan itu tatap-tatapan. Tatap-tatapan. Kata setan, masa cuma tatap-tatapan. Pegangan dong. Kan gitu. Kalau sudah pegangan, masa cuma pegangan. Kissing dong. Kan gitu. Setan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita melakukan apa yang dia perintahkan. Walaupun kita sadar, ya Allah, ini gak boleh nih gitu. Tapi tetap tidak bisa dimodifikasi gitu ya. Anak-anak sekarang kan begitu pertanyaannya. Bu Fatihah, boleh gak Bu? Pacarannya pacaran islami. Syarii. Islami, religi. Kenapa? Kita pacarannya gak malam minggu, malam jumat. Baca Al-Kahfi bareng. Gak bisa. Ya baca Al-Kahfi di rumah masing-masing saja kan begitu. Nanti baru satu lembar. Waladina. Senyum-senyum. Tetap aja ada setannya kan. Tapi Bu, kalau kita bikin dosa, kita istighfar. Mari kita tutup pacaran kita dengan istighfar tiga kali. Dengan doa Kak Parotul Madlis. Tetap gak boleh. Gak boleh. Tetap. Gak bisa dicampur yang hak dengan yang batil. Maka yang kedua yakinkan diri. Semua yang Allah ambil akan diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga apa? Sabar dan mengharap pahala. Itu lebih besar ganjarannya daripada mengharap yang hilang itu kembali. Coba. Sabar dan mengharap pahala. Itu lebih besar ganjarannya. Daripada mengharap yang hilang itu kembali. Uang hilang. Siapapun yang hilang. Siapapun yang hilang gitu ya. Barang yang hilang. Udah. Ya Allah. Semoga mudah-mudahan dengan barang yang hilang ini. Terakhir apa? Terakhir musibah itu menghilangkan penyakit hati. Kita punya penyakit hati diantaranya ujub. Sombong. Apa sih ujub? Ujub itu takjub dengan dirinya sendiri. Misalnya yang lain tidur gitu. Kita lagi tahajud. Kita takjub dengan diri kita. Ya Allah yang lain pada tidur aku selatah hajud. Solehah banget sih ya Allah. Ujub itu. Orang lain gak ada yang tahu. Hanya dia dan hatinya yang bermain. Nanti kalau udah keseringan ujub. Khawatir akan menuju kepada sombong. Kalau sombong orang tahu. Bak ngaji ngantuk banget. Ya abid tahajud 8 rokaat. Nah terucam. Nah ujian Allah itu menghilangkan penyakit itu. Sombongnya hilang. Ujubnya hilang. Maka mudah-mudahan kita bisa redok dengan ujian Allah. Alhamdulillah gak terasa ya. Jam 11 kurang seperempat. Mudah-mudahan. Apa yang kita dapatkan bermanfaat. Apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Kita sedang belajar redok. Dengan takdir Allah. Belajar sabar menghadapi ujian Allah. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu map yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa perutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wabiyahamdika. Asyahadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq ridayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton